Jika kekuatan Majapahit terletak di Ratu Cantik yang pandai memerintah, kehancuran Majapahit juga berhubungan dengan keberadaan Ratu yang mempesona. Prabu Brawijaya yang menjadi Raja Terakhir Majapahit tercatat memiliki Ratu yang bernama Anarawati. Sejarah Ratu ini adalah putri yang diberikan kerajaan campah kepada Brawijaya. Kondisi kerajaan pada saat itu memang sedang tidak baik, banyak pemberontakan atas kepemimpinan Brawijaya. Sedangkan di satu sisi masyarakat semakin terbuka dengan gagasan baru. Hal ini diperparah dengan situasi Brawijaya yang lebih senang mendengar ucapan Anarawati daripada penasihat-penasihat kerajaan yang lain. Akhirnya, Majapahit sebagai kerajaan Hindu-Buddha tidak dapat diselamatkan lagi, dan kepemimpinan Tanah Jawa digantikan kerajaan Demak dari pesisir utara.